Halo Sobat SNC, kembali lagi di Kulik Talk Show. Kulik Talk Show kali ini kita akan membahas soal hasil live pooling dari debat cawapres yang sudah digelar oleh KPU beberapa waktu lalu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Adi Purnomo dari Veracity. Jadi dalam beberapa acara terakhir, kegiatan kita terakhir, kita itu bekerjasama dengan Veracity, sebuah lembaga survei di Jakarta yang menghadirkan data-data yang kita bahas. Kayak kemarin waktu live report soal debat cawapres, kita bekerjasama dengan Veracity. Nanti kita juga akan sama-sama bahas hasil pantauan dari Veracity di dalam debat cawapres kemarin. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber, narasumber kita kelihatannya tokoh yang tepat untuk membahas tema soal debat cawapres kemarin, yaitu soal ekonomi. Jadi kita sudah kedatangan Pak Teguh Dhar Tanto dari, dia beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi kurang apa lagi, kurang tepat apa lagi mengambah bahasa ekonomi dengan Dekan Fakultas Ekonomi UI lagi. Terima kasih Pak Teguh. Pak Teguh, Alhamdulillah. Selamat siang Mas. Jadi Pak Teguh, sebetulnya kondisi ekonomi seperti apa yang akan dihadapi oleh cawapres, cawapres yang memenangkan pelirpres nanti ini, sehingga program-program ekonomi ini menjadi penting. Jadi apa yang harus dia navigasi dalam menghadapi kondisi ekonomi kita ini? Oke, terima kasih. Memang di sini artinya apa ya, program ataupun kebijakan ekonomi kan semua yang ditunggu oleh semua orang ya. Pastinya karena ini menyangkut dajat hidup orang banyak dan juga kesejahteraan di masa depan. Artinya siapapun presidennya, siapapun yang jadi itu sebenarnya problemnya sama. Bagaimana mendorong Indonesia ini tumbuh lebih baik atau lebih tinggi dan juga lebih adil dan lebih resilient. Itu sebenarnya masalah yang dihadapi. Tetapi mungkin strateginya yang berbeda-beda. Tapi saya rasa sih sebenarnya melihat dari debat kemarin itu sebenarnya nggak jauh. Ya yang berbeda yang satu, tapi dua dan tiga ya mirip-mirip lah sebenarnya. Walaupun mungkin yang kedua ini lebih sistematis dan lebih komprehensif dalam menjelaskan dari hulu ke hilir lah semuanya di cover. Tetapi saya rasa sih isunya adalah bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh. Yang pasti bisa tumbuh pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah aspek resiliency. Artinya kan sekarang ini ekonomi ini harus resilient ya. Nggak gampang goyah ketika ada goncangan di luar negeri. Dan Indonesia saya rasa saya harus mengapresiasi lah jaman Pak Jokowi ini Indonesia cukup resilient. Saya harus jujur lah walaupun di akademisi itu biasanya sangat kritis ya. Tapi kalau untuk ulusan resiliency, pemerintahan Jokowi bisa memanage ekonomi dengan baik. Isu tentang pertumbuhan ekonomi, resiliency. Yang kedua adalah isu mengenai inclusive. Inclusivity ini artinya bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat adalah isu mengenai keberlanjutan dalam konteks sustainable perekonomian yang berkelanjutan. Menurut saya itu isu-isu yang memang menjadi PR lah. Siapapun yang menjadi presiden. Karena kondisi dunia juga sedang tidak baik-baik saja lah ya kata-kata. Jadi resiliency, ketahanan ekonomi nasional itu penting. Terus, jadi setelah ini kita ada data-data yang berhasil ditangkap oleh Veracity. Coba silahkan mas, selama debat cawapres kemarin ya. Nah kita lihat data yang seperti apa. Saya izin mau menjelaskan dulu. Sebelumnya Veracity ini memiliki aplikasi berbasis mobile web. Untuk responden atau partisipan memberikan reaksi secara langsung pada saat debat. Nah nanti kita bekerjasama juga dengan lembaga penelitian untuk merekrut 600 orang responden secara ajtaq di seluruh Indonesia. Proporsional di tiap provinsi. Dan kita menanyakan juga mereka ini pendukung dari paslon siapa. Dan juga pastinya mereka tidak mengetahui penelitian ini dari dan untuk siapa. Nah nanti pada web application ini, kita ada di dalam interface-nya itu ada kayak mereka bisa memberikan dua jempol. Satu jempol dan jempol ke bawah untuk tiap kandidat kapanpun ketika debat berlangsung. Nah kita akan melihat overview sentiments selama acara debat itu kita lihat sudah ada di situ ya. Ada pembukaan acara debat, segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, segmen 5, dan segmen 6. Nah ini dari overview dari keseluruhannya, skor kesukaan tertinggi dicapai oleh Mas Gibran pada segmen 3. Dan kesukaan terendah dicapai oleh Pak Muhaimin pada segmen kelima. Oke nanti kita bahas ya per segmen itu. Kira-kira gitu. Nah coba kita masuk ke segmen pertama coba. Segmen 1 ini pada opening statement ya. Mas Gibran ini melakukan opening statement dan skornya merupakan skor paling tinggi. Ya ini 101,4. Lalu opening statement oleh Pak Mahfud dengan skor 105. Lalu opening dari Pak Muhaimin mendapatkan skor 86,9. Ya jadi serat. Mas Gibran ini mendapatkan skor 110,4 gitu ya. Paling tinggi. Coba kita naikkan lagi. Nah, mendapatkan skor tertinggi saat Mas Gibran ngomong soal anak-anak muda yang harus ahli artificial intelligence, anak muda ahli blockchain, robotik, ahli perbankan, syariah, anak muda yang mengenal ahli kripto, yang menjadi ahli kripto gitu. Narasi besarnya adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempuran. Nah, ini soal ekonomi digital gitu ya Pak, yang mendapatkan respon paling bagus. Menurut Bapak, ya memang apakah benar nih, kita ini sekarang harus mengenjot ekonomi digital kita? Oke, mungkin sebelum masuk ke ini ya, sebenarnya yang kenapa sih Mas Gibran ini dapat skor tertinggi ya, tinggi. Karena saya rasa ini kejutan. Jujurnya saya terkejut juga gitu, yang selama ini kan Mas Gibran ini terkesannya kan diem, ini nggak pernah banyak ngomong, tapi ketika debat kemarin saya juga cukup surprise gitu. Awalnya yang ini ya paling ini gitu, tapi benar-benar ketika debat itu bisa menyampaikan dengan baik, dalam waktu yang 4 menit, bisa menyampaikan secara komprehensif. Dan itu bisa menyentuh, nggak hanya kalangan muda, tetapi makanya ini yang kedua kan berbeda kan. Itu menurut saya luar biasa, dan yang pasti, Mas Gibran menyiapkan dengan baik. Dan itu yang nggak disiapkan oleh yang lain. Artinya memang prepare make perfect. Nah, isu mengenai isu digital ini menurut saya sangat mencintuh ya, anak-anak muda, karena bagaimanapun isu digital ini merupakan hal yang penting, bagaimana ekonomi kita makin lama makin terdigitalisasi. Artinya mau nggak mau isu-isu yang harus diangkat, selain isu-isu ini, pasti ini anak-anak muda sangat gandrung dengan isu-isu digital ini menurut saya. Jadi cocok memang, ini mengisu anak muda gitu ya. Gibran itu katanya memang bukan representasi anak muda, tapi anak muda sendirilah itu, Gibran itu anak muda sendiri. Sehingga dia berpikir dengan cara-cara anak muda gitu lah, kira-kira gitu. Jadi kalau kemudian kita melihat hal-hal yang diungkapkan itu, misalnya soal robotik, blockchain itu ya, ya itu memang anak muda gitu lah, kira-kira gitu ya. Iya, isu anak muda banget lah. Iya, iya. Terus yang kedua itu, Caimin itu, dia juga dapat respon bagus juga, soal ngomong dana 5 miliar per desa. Nah, jadi ini kelanjutan dari ADD kalau nggak salah ya, lokasi dana desa itu. Kalau sekarang 2 miliar kalau nggak salah ya, 2 miliar, dia ditingkatkan menjadi 5 miliar. Nah, ini dia juga dapat respon bagus. Emang isu pedesaan gitu ya, Pak? Iya, tapi kan kenapa skornya walaupun tertinggi, tapi kan nggak tinggi-tinggi kembang. Karena yang banyak paham dan ini kan hanya, apa, golongan atau generasi atau masyarakat yang di pedesaan. Karena kan dana desa ini hanya di desa, di perkotaan nggak dapat gitu. Dan saya rasa memang secara dampak dana desa ini memang sangat mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di pedesaan gitu. Dan ini memang dengan 5 miliar per desa ini bisa memberikan harapan. Tapi kan berbeda dengan kondisi yang di Mas Gibran, di mana isu tentang digital itu kan di desa-kota itu sama aja sih. Kalau ini yang khusus, Caimin ini mensasar pedesaan. Perkotaan nggak? Keliatannya memang segmennya, Pak. Terus kemudian yang Pak Mahfud ini dia mendapatkan setor cukup tinggi juga saat dia ngomong soal korupsi dan inefisiensi gitu ya. Jadi korupsi itu kata dia adalah yang mengahbat pertumbuhan gitu ya. Jadi kalau ada korupsi di tanah dan pertambangan, ada korupsi di udara gitu lah, kira-kira gitu. Jadi kalau korupsi akibatnya rakyat miskin lah. Nah itu juga dapet ini ya, itu korupsi memang isu yang terus-menerus bisa dimainkan gitu ya kira-kira ya Pak? Iya, isu korupsi ini kan isu yang terus-menerus dan selalu menjadi isu yang nggak selesai-selesai barangnya dalam konteks Indonesia. Tetapi memang ya ini tadi, apa ya, korupsi ini memang pastilah harus memang dikurangi atau kalau didiadakan agar memang ekonomi ini bisa tumbuh dengan baik. Karena kan bagaimanapun kalau misalnya banyak korupsi pembangunan kan bisa nggak jadi jalan lancar, terus banyak yang mungkin juga kualitasnya nggak baik gitu. Tetapi isu ini mungkin bisa jadi karena ini kan isu yang sudah sering berulang. Betul. Dan ya walaupun isunya ini isu dari seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, tapi kan belum tentu ya mungkin juga orang juga, aduh ini korupsi lagi, korupsi lagi gitu. Tapi memang kayaknya jualannya Pak Mabut pasal itu juga ya. Soal korupsi dan menegakkan hukum lah kira-kira gitu. Terus ada lagi yang pas selain berikutnya, coba mas. Oke, nah ini sudah masuk ke segmen 2 ya. Segmen 2 itu banyak-banyak. Sudah pertanyaan dari panelis sih ya. Nah untuk ini, untuk Pak Mahfud mendapatkan pertanyaan dari panelis itu untuk mengatasi dampak buruk digitalisasi. Nah untuk Pak Mohaimin meningkatkan investasi dan untuk Mas Gibran antara infrastruktur fisik atau SDM. Nah di sini Pak Mahfud memperoleh skor kesukaan tertinggi. Beliau juga memperoleh 2 kali puncak skor kesukaan pada saat menjawab pertanyaan dari panelis. Lalu Mas Gibran puncak skor kesukaannya diperoleh saat menanggapi jawaban Pak Mahfud. Lalu bagi Pak Mohaimin puncak skor kesukaan diperoleh saat menanggapi jawaban Mas Gibran. Iya bisa dilihat gitu. Jadi untuk pertama Pak Mahfud menjawab, lalu kesukaannya untuk apa grafiknya itu dia suka lagi tuh setelah menanggapi pertanyaan dari Mas Gibran. Yang skor tertinggi berarti Pak Mahfud ya, 230 gitu ya. Itu saat menanggapi pernyataan dari Mas Gibran. Soal IKN malah itu ya? Iya. Jadi Pak Mahfud menanggapi soh-soh yang kita baca, kita belum ada investor yang masuk ke IKN. Nah ini isu IKN ini kelihatannya. Kalau coba, itu dia. Jadi Pak Teguh, yang menjadi saat itu rame adalah saat Pak Mahfud ngomong soal dampak buruk digitalisasi dan Mas Gibran itu menjawab soal pinjol judi online, itu salah satu dampak buruknya ya. Harus Pak Mahfud, kalau nggak salah ngomong soal itu. Ada pinjol judi online gitu yang jadi dampak buruk digitalisasi. Nah kalau Gibran kemudian menjawab, Mas Gibran menjawab, bukan soal itu, tapi ada pencurian data, terus kemudian cyber security, cyber defense lah. Nah itu menjawabkan respon yang tinggi juga. Nah kira-kira memang betul itu ya isu yang penting, salah satu isu penting dalam dunia digital kita? Dalam konteks dunia digital ini kan isu mengenai keamanan data, data security dan juga pencurian data, kebocoran data itu kan menjadi isu yang selalu menjadi pemberitaan juga. Sehingga ini memang menurut saya penting ya isu mengenai cyber security ini menjadi penting ya karena dunia bergerak-gerak digital ini yang mungkin perlu di apa ya, di menjadi concern ya. tetapi menurut saya, saya agak jumping sedikit, tapi yang menurut saya yang saya highlight sebagai seseorang yang menekuni bidang ekonomi adalah kemampuan Mas Gibran bagaimana memanfaatkan dunia digital. Yang sesi kedua skornya tinggi juga. Isu mengenai UMKM naik kelas dan dia beliau bisa menjelaskan secara step by step. Dan itu yang di poin kedua itu kan terlihat bagaimana UMKM naik kelas itu. Saya cukup surprise juga. Ya kan? Kelihatannya menggabungkan antara pengalaman dia sebagai pengusaha dan kemudian pengalaman dia sebagai pengambil keputusan. Itu yang menurut saya cukup kemampuan lapangan dan kemampuan sebagai policymaker. Gabungan antara dua kekuatan itu menarik. Tapi di dalam digital juga sebetulnya kita melihat ada masalah level of playing field. Ada apa katakanlah ada satu yang besar sekali kayak tokoh-tokoh e-commerce yang besar dan kita mengandalkan UMKM yang kecil. Itu kan jadi persoalan juga sebenarnya. Isunya sebenarnya memang di dalam konteks dunia digital itu memang kita enggak pasti akan hanya marketplace yang dulu kan banyak macam-macam itu. Kemungkinan terakhir juga enggak akan banyak-banyak banget. Karena memang mereka pengen lah memiliki size yang besar. tapi isunya adalah bagaimana itu mendorong UMKM ini bisa masuk ke marketplace dengan baik. Artinya bisa memanfaatkan dunia digital ini untuk perkembangannya. Karena enggak mungkin misalnya UMKM atau yang kecil-kecil ini membangun sendiri marketplace-nya. Lebih baik masuk dan join dengan atau memanfaatkan platform yang baik-baik. Apalagi nih kita ingin langsung masuk ke segmen 3 ya. Masih pertanyaan dari panelis ya. Untuk Pak Muhaymin ini diberi pertanyaan tentang instrumen fiskal untuk mengantisipasi urbanisasi. Untuk Mas Gibran diberi pertanyaan infrastruktur sosial yang tidak membebani keuangan daerah. Untuk Pak Mahfud mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas. Nah ini di segmen 3 ini apa hasil skornya ini berhasil cukup imbang ya hampir sama semuanya. Dengan skor maksimum yang kurang lebih besar setara. skor tertinggi didapat oleh Mas Gibran saat merespon jawaban Pak Mahfud dengan memberi solusi konkrit yaitu hilirisasi. Sementara itu Pak Muhaymin sempat mendapatkan skor negatif saat menyampaikan tentang rencana pembangunan 40 kota setara Jakarta dan saat menyelepet diploma. jadi memang kata kunci yang diiniin Mas Gibran itu ada dua hilirisasi dan digitalisasi hilirisasi terbukti bagus lagi responnya hilirisasi kita sejauh ini gimana sebetulnya Pak? Artinya sebenarnya hilirisasi ini awalnya saya juga bingung hilirisasi ini apa sih sebenarnya dalam awal-awal ternyata ini sebenarnya bagian dari downstream policy kalau dalam bahasa teorinya itu downstream artinya membuat nilai tambah di dalam negeri artinya ini kan bagian dari kebijakan industrialisasi di Indonesia tapi menurut saya ini memang mau gak mau ini sebenarnya dari dulu kita pengen melakukan ini tetapi terakhir-terakhir ini dengan kebijakan Pak Jokowi ini benar-benar fokus gitu bagaimana melakukan hilirisasi agar nilai tambahnya terbentuk di dalam negeri dan kebijakan yang diambil dalam tanda kutip cukup keras nih Pak Jokowi yaitu export bank artinya memang ke depan artinya hilirisasi ini yang perlu ya artinya kita gak bisa lah masuk sudah dilakukan terus kita mundur lagi tetapi yang perlu dilakukan adalah gak hanya hilirisasi di nikel nanti kita di sektor pertanian di sektor itu mungkin perlu perkebunan itu perlu dilakukan itu yang pertama tetapi kita juga harus mendorong namanya hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan artinya berkeadilan artinya sampai saat ini kalau kita boleh jujur bahwa hilirisasi yang ada saat ini misalnya nikel gitu itu memang belum membawa manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar oke ya masyarakatnya yang banyak mau mendapat manfaat ini lebih banyak adalah pemerintah pusat dan juga investor nah kita ingin mendorong yang berkeadilan karena memang di awal prosesnya pasti seperti itu kita mendorong bahwa hilirisasi ini membawa sebesar-besar kemakmuran bagi masyarakat sekitar juga sehingga nanti harus ada kerjasama yang erat antara perusahaan pemerintah pusat agar masyarakat sekitar itu bisa berpartisipasi bentuknya itu misalnya melibatkan banyak pekerja pekerjaan dari situ yang kedua harus ada kemitraan antara perusahaan asing dan perusahaan lokal recovery lingkungannya recovery lingkungannya itu yang terkait dengan keberlanjutan artinya jangan sampai merusak lingkungan juga tetapi bagaimana nanti setelah misalnya area tambang itu diperbaiki artinya mungkin dampak lingkungannya harus diminimisasi dan menurut saya ini harus menjadi agenda ke depan kan ini artinya hilirisasi 0.0 harusnya kan ada hilirisasi 2.0 2.0 nya adalah membuat hilirisasi ini lebih berkeadilan dan berkelanjutan soal hilirisasi lagi kan tantangannya bukan hanya dalam negeri dari luar negeri juga ada banyak tantangan misalnya negara-negara maju itu kan mau tidak mau memang tidak suka ada industri hilir di Indonesia yang mau menjadi besar gimana menghadapi ini ini memang sebuah langkah berani yang saya juga cukup kaget juga dari Pak Jokowi diplomasinya lebih keras ya artinya dengan ekspor ban sebenarnya sih bukan orang negara maju itu kita tidak ingin hilirisasi tapi isunya adalah industri mereka mati karena perang-peranginya tidak ini lebih arah itu tapi memang ini harus dimitigasi dari awal artinya Indonesia harus konsisten dan persisten bagaimana menanggulangi apa ya tekanan internasional ini kita ini khawatir juga nanti Pak Jokowi-nya sekarang konsisten dengan ini nanti the next presiden dengan tekanan macam-macam kendor lagi jadi cawapres cawapres terpilih ini salah satu agenda utamanya adalah dalam hidrilisasi adalah diplomasi ya diplomasi itu memang harus bisa bermain cantik artinya kan kita harus ada titik tengah dan main cantik bagaimana kita aman tapi juga kita masih bisa mendorong hidrilisasi yang bernilai tambah berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia baik Mas Adi yang segmen 4 ini ada masuk ini pertanyaan dari calon lain jadi tukar pertanyaan tukar pertanyaan nah disini Mas Gibran nanya ke Pak Mahfud itu regulasi untuk carbon capture and storage lalu Pak Mahfud nanya ke Pak Muhaymin mengapa tingkat pertumbuhan tidak 7% lalu Pak Muhaymin nanya ke Mas Gibran bagaimana Solo bisa mendapat proyek besar nah segmen 4 ini cenderung dimenangi oleh Mas Gibran yang skor tertingginya didapat saat merespon pertanyaan Pak Muhaymin tentang tips and trick kota Solo untuk memperoleh proyek dari pusat dan sedangkan skor tertinggi Pak Muhaymin adalah saat menanggapi jawaban Mas Gibran tentang tips and trick kota Solo lalu skor tertinggi Pak Mahfud ini maksudnya yang tips kota Solo nyindir juga ya iya kayaknya sindir-sindiran ini lalu skor tertinggi Pak Mahfud saat menjawab pertanyaan Mas Gibran tentang carbon storage and capture skor tertingginya itu saat dia saat Mas Gibran menjelaskan soal cara-cara dia untuk tidak pakai ABBN tidak pakai pembangunan di Solo tidak pakai ABBN masjid tidak pakai ABBN itu masjid yang dari Qatar ya yang baru ini jadi objek wisata UMKM meningkat jadi dia menjawab oh tidak ini Solo tidak di emaskan kira-kira gitu gimana Pak? ya artinya memang ya konsep pembangunan sekarang kan memang gak bisa mengandalkan murni dari ABBN artinya memang juga harus ada kolaborasi dengan swasta dan bahkan dengan asing dan artinya menurut saya ya pastilah Mas Gibran sudah memberikan beberapa contoh ya mengenai pembangunan yang dikolaborasikan dan yang pasti yang saya cukup paham adalah menyadari ketika Mas Gibran ngomong bahwa ya even ada proyek pusat tapi semuanya kan harus disiapkan dan beliau bersama dengan beliau beliau bisa menjawab itu dengan baik sehingga proyek pusat itu tidak datang tiba-tiba tapi harus bersiapan dulu lah kira-kira gitu ya ya pastilah artinya ini kan keberuntungan lah artinya keberuntungan itu akan datang kepada yang sudah menyiapkan ya memang di satu sisi memang anak presiden yang kedua ya memang disiapkan Solo siap gitu ya kalau misalnya anak presiden aja gak disiapkan ya gak jalan juga gitu kan ya jadi jadi Mas Gibran dan Cak Imin ini sama-sama mendapatkan skor tertinggi saat pertanyaan soal ini ya Mas Gibran itu saat menjawabnya terus kemudian Cak Imin saat memberikan pertanyaan itu sama-sama mendapatkan skor tinggi jadi memang sentimen ini kelihatannya agak ini ya gak usah tendensius gitu-gitu jawaban Gibran menarik orang lah menarik perhatian orang terus kemudian nih Pak Mahfud pertanyaan Pak Mahfud yang penting itu kok tidak berani nih Cak Imin menargetkan pertumbuhan sampai 7% 5,5 hanya 5,5 sampai 6,5 nah kok tidak berani 7% emang ya 7% itu kan jauh dulu ya jauh jaman Suharto jaman Suharto artinya memang kita juga harus jujur ini di satu sisi ini pasangan Pak Anies Muhammad Amin ini mencoba realistis sebenarnya karena memang pertumbuhan 7% itu pernah kita alami ketika jaman tahun 69 sampai 79 itu rata-rata memang 7,5 tahun 80 sampai 98 kalau secara rata-rata 1980 sampai 1996 itu rata-rata 6,4 tetapi setelah tahun 2000 itu rata-ratanya 4,9 artinya memang di satu sisi memang Cak Imin ini Pak kemarin itu mencoba dan timnya mencoba realistis betul 7% itu berat berat karena ini semua calon presiden baik Pak SBI maupun Pak Jawa janjinya 7% semuanya tapi akhirnya turunnya 2% jadi sekitar 5% artinya ini memang mencoba untuk realistis tapi di sisi lain memang Cak Imin bisa berkelit dapat skor tertinggi 111 bahwa kita bukan pertumbuhan yang dikejar tetapi isu mengenai kualitas dari pertumbuhan ini yang mencoba dijual jadi kalau kayak gini memang jawaban yang realistis itu disukai juga kelihatannya ya baik coba oke masuk segmen 5 ini masih pertanyaan dari calon lain ya yang kedua disini Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran apakah rasio pajak 23% apakah masuk akal kemudian pada kedua itu Pak Mohaimin menanyai ke Pak Mahfud pemerataan pemerataan kepemilikan tanah akses dan lahan lalu di sesi ketiga Mas Gibran menanyai ke Pak Mohaimin meningkatkan peringkat Indonesia dalam SGEA SGEA kepemilikan tanah skor tertinggi Mas Gibran adalah saat menjawab pertanyaan Pak Mahfud tentang rasio pajak Mas Gibran juga memimpin sentimen saat menanyakan SGEA kepada Pak Mohaimin dimana pertanyaan tersebut mengakibatkan skor kesukaan terhadap Pak Mohaimin jatuh banget oke jadi 23% ini memang betul harus ditanyakan masuk akal tidak kalah dari tahun 2018 sampai 2002 ini kan cuma 10 10,39 paling tinggi 10,11 kalau plus apa pacak daerah jadi bagaimana kalau di tahun 2024 sampai 209 bisa menaikkan rasio pajak sampai 23% jadi pertanyaan kira-kira gitu menurut saya sih jangan-jangan itu mungkin sleep of tongue sekali ya artinya keselio lidah mungkin 13% atau apa tapi kalau 23% saya rasa agak sulit artinya menaikkan dua kali dari yang saat ini itu kan hampir-hampir tidak mungkin ternyata jawaban-jawaban sesuatu yang tidak rasional dari pemirsa juga kelihatan terlihat ternyata mereka masyarakat juga relatif rasional juga tinggi Pak Mahut dapat 204 saat ngomong bahwa pajak itu sesuatu yang sensitif ya itu dia sudah menawarkan berkali-kali teks amnesti gitu-gitulah kira-kira gitu baik terus yang berikutnya ini di segmen 6 ya segmen terakhir ini di closing statement dimana mas Gibran memiliki skor paling tinggi ya dari closing statement ini ya jadi kalau pas closing statement itu kalau gak salah mas Gibran ngomong soal punus demografi gitu-gitu ya yang gemik yang menarik juga dia salaman gitu-gitu kan ke calon-calon lain demografi dan meningkatkan produktivitas nah memang isu bonus demografi ini penting gitu ya Pak Teguh ya kira-kira ya ini menarik lagi yang saya cukup menarik dari mas Gibran kemarin itu dia mencoba engage ya dengan pemirsa engage dengan apa kaulah muda dan isu yang diangkat itu pas gitu isu tentang bonus demografi dan yang menariknya itu adalah anak muda mari berganting tangan itu itu penting dan langsung apa yang gak langsung pilihlah saya tapi mari berganting tangan untuk saling support ini yang menurut saya menarik dan menurut saya sih ya itu tadi prepare makes perfect gitu artinya memang karena disiapkan dengan baik dan juga closingnya juga menurut saya sih realistis ya gak ngomong program tetapi mencoba menyentuh dengan berbagai program berwanda adalah momen yang harus dimanfaatkan praktis juga si Pak Gibran juga maksudnya berlatih juga kelihatannya ini menurut saya sangat menarik nah terus kemudian yang soal Cak Imbin ini ngomong soal ini selpet ini ganteng juga bingung apa lagi ini gitu kan ya walaupun di Indonesia itu kan memang yang dikenal banyak orang itu kan videonomics itu kan memang arsitek dari pembangunan ekonomi ordi baru dan itu memang dampaknya ada dan terakhir-terakhir kan ada habibinomics walaupun mungkin enggak sedasat dan konsepnya enggak semateng itu ini ada spetnomics ini menurut saya ini pengennya jadi viral tapi ternyata malah gimmick yang enggak enggak oke gitu jadi Cak Imbin memang mendapatkan nilai yang cukup jauh nih dari 186 105 terus kemudian di 338 kalau Pak Mahfud ini konsisten Pak Mahfud konsisten ya 100 dan dia ngomong soal perangkat hukum dan negara bersih ini memang konsistennya dia cuman yang menarik kemarin tuh dalam closingnya Pak Mahfud itu menjelaskan menyampaikan 21 itu poin itu menurut saya orang enggak apa ya nangkepnya enggak susah ditangkap kebanyakan walaupun memang bagus ya kalau detail tapi kan pemirsa itu ini apa gitu kebanyakan terlalu berat baik terus satu lagi nih tadi ketinggalan soal 40 kota seperti Jakarta lah itu Cak Imin mendapatkan sentimen negatif juga tapi memang kalau dilihat realistis atau tidak sih benar-benar bukan realistis jangan-jangan ini salah ngomong juga kepleset keseleolida ya hampir enggak mungkin lah kita bisa punya 40 kota setara Jakarta artinya kita memang dalam waktu 5 tahun atau mungkin puluhan tahun juga enggak mungkin artinya mungkin saya bukan ngomong hidup ini memang serba mungkin tetapi untuk yang ini agak enggak mungkin kalau saya ngomongnya bahwa mungkin sebenarnya sih saya menangkap Pak Cak Imin tuh pengen mengembangkan kota-kota menengah ke Tampil Cil menjadi lebih besar tapi terus setara Jakarta itu hampir enggak mungkin karena memang membangun itu kan proses infrastruktur terus aktivitas ekonomi bangun kota kan bangun peradaban dan itu enggak bisa sekejap susah gitu artinya kita bukan loro jonggrang yang bisa membangun seribu candi dalam semalam baik-baik jadi Pak secara keseluruhan kira-kira sebetulnya siapa nih yang menunjukkan kesinambungan dengan program-program Pak Jokowi kalau dari sisi debat ini memang terlihat ya tadi saya sampaikan Mas Gibran memang unggul karena memang prepare dengan baik artinya ini juga menjadi pelajaran ya buat anak-anak muda ataupun yang lain bahwa prepare make perfect yang kedua memang narasi keberlanjutan itu ada di di Gibran gitu walaupun di Pak Mahfud juga ada pengen berlanjut juga berlanjut terus perbaikan tapi memang yang sangat kental sekali ya Mas Gibran ini dengan narasi keberlanjutan itu memang clear ya dan saya juga cukup surprise juga dengan hasil ini kan saya tanpa data kan saya hanya berdasarkan feeling kok ya mirip-mirip juga gitu ya ternyata begitu baik kira-kira begitu tadi hasil pembahasan live oke baik kira-kira memang begitu ya kondisi debat kemarin itu ya Pak Teguh terima kasih baik terima kasih itu dia pembahasan kita soal analisis hasil live polling debat Cawapres yang diselenggalkan oleh KPU beberapa waktu lalu itu dia tadi hasil soal pembahasan kita soal analisis hasil live polling debat Cawapres dan kayaknya sudah cukup ya diskusi kita gimana Pak Sidi ya cukup ya nanti mungkin saksikan lagi hasil-hasil penelitian dari Kera Sidi ya ya yang akan kita bahas jadi setelah pada hasil penelitian dari Kera Sidi kita bahas baik terima kasih telah menyaksikan Kulik Talk Show terima kasih juga Pak Teguh ya senang berbicara dengan Anda berbicara pada orang yang tepat dan jangan lupa like subscribe media sosial SNC TV terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati